Halo, selamat datang di Firini Motaro Channel, apa kabar? Semoga semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini aku akan membahas mengenai transformasi apa sih akan datang di kehidupanmu. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi di kehidupanmu, transformasi apa sih setelah apa yang terjadi di kehidupanmu. Ada kehilangan, pastinya ada yang diganti. Yang hilang itu sudah tidak selaras lagi untuk kehidupanmu di depan. Jadi pastinya ada yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Ada tiga pile ya, pile satu, pile dua, pile tiga ya. Seperti biasa, ini adalah pembacaan umum, general reading, jadi tidak mungkin 100% nyambung, resonate atau cocok ya. Jadi kalau satu tidak nyambung, kamu pilih yang lain, pindah pile ya. Dan kamu boleh pilih berapa saja, oke? Mau mendengarkan dan menonton semuanya? Go ahead ya. Aksi yang ditimpulkan setelah kalian menonton dan mendengarkan video ini semua dikembalikan kepadamu. Free Nimo tidak bertanggung jawab ya. Maka harus bijak dan setiap mengambil langkah apapun ya. Harus tetap mengikuti intuisi, mengikuti logika, oke? Free Nimo juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sering datang, sering nongkrong di channel ini ya. Makasih banyak ya. I love you all. Bagi yang belum subscribe, please subscribe ya. Gratis. Bagi yang belum menentukan, mau pilih yang mana, di-pause aja videonya. Aku akan mulai dari oracle ini ya, oke? Bye-bye. Halo, file satu. Tadi kamu pilih oracle yang berbunyi ketika aku ya, kamu ya, menyelaraskan segala sesuatunya dengan cinta. Tuntunan itu, bimbingan itu, yang bimbingannya itu yang jelas, itu ada di depanmu. Ya, jadi di sini intinya ketika kamu menyelaraskan hidupmu dengan cinta, dengan cintanya ilahi, cintanya semesta, dengan cinta yang ada di dirimu. Ya, jadi kamu di sini lebih ke cinta yang ada di dirimu, ke inner you, ya. Ya, clear directions is presented to you, ya, oke? Ada bimbingan, ada tuntunan dari irahi. Yang penting di sini kita kayak terbuka, kita berdiam, gitu ya. Ada masalah besar nih, kita berdiam, dan kita berpasrah. Kita, tentunya setelah kita berusaha ya, menyelesaikan masalah itu, keluar dari masalah itu, nah, berpasrah. Dan ketika itulah, bimbingan itu, tuntunan itu datang kepadamu. Bisa dalam bentuk pertolongan dari seseorang, bisa bentuk intuisi, ya, kamu melakukan sesuatu, gitu. Oke? Nah, di sini ya, aku lihat di tarotnya, judulnya kan sekarang adalah, what transformation is coming into your life. Transformasi apa yang terjadi hidupmu, nanti, ya, setelah apa yang telah kamu lalui, tentunya. Di sini aku lihat, ada the devil, ya, dan ada nine of swords, ya. Ada sesuatu yang membuat kamu itu seperti berat, ya. Ada sesuatu yang menghantui kamu, ada sesuatu yang membuat kamu khawatir banget, ada sesuatu yang membuat kamu takut dalam menjalani kehidupan sekarang ini atau sedikit ke belakang, ya, gitu. Karena aku lihat emang ada the devil, ada nine of swords, gitu. Nah, ya, hal ini, ya, itu menyebabkan, ya, langkah kamu tuh terhenti. Kayak langkah kamu tuh stuck aja di situ, ya. Sepertinya masa depan kamu atau yang akan kamu lewati itu nanti langkah kamu itu jadi nggak jelas, ya. Kuram, seperti energi the moon, ya, oke. Ini posisinya aku simpan seperti ini, ya, biar kelihatan semua, ya. Kok jajar itu nggak kelihatan, oke. Nah, seperti itu, ya, ke depan, transformasi yang terjadi kepadamu, di sini ada sesuatu yang membuatmu diperlakukan tidak adil. Ada sesuatu peristiwa atau ada seseorang yang membuat kamu diperlakukan tidak adil. Kamu tidak mendapatkan keadilan, ya, di sini aku lihat, gitu loh. Nah, transformasi yang terjadi kepadamu berikutnya itu adalah, kamu akan mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan. Karena Tuhan, ilahi, atau semesta itu maha adil, gitu ya. Pastinya ada sesuatu yang hilang di hidupmu, mau tidak mau, kamunya rela, nggak rela, sudah nggak ada, gitu ya. Akan diganti oleh sesuatu yang pastinya ke depan lebih seralah sama kamu, ya. Bahwa akan yang diganti itu adalah sesuatu yang justru itu keadilan, ya. Jadi ada juga seperti ini, aku merasakan, ya, ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Bisa kekasih, bisa pasanganmu, bisa karir, bisa bisnis, itu hilang, ya. Kalau sesuatu yang hilang, kita nggak enak dong, namanya hilang, ya. Ada sesuatu yang hilang, apalagi kalau belahan jiwa itu kayak separuh nafasmu, separuh jiwamu itu hilang, gitu ya. Hidup jadi nge-balance, gitu ya, seperti digamalkan oleh non-off sword ini. Nah, disitulah justru Tuhan itu adil. Karena seseorang ini atau karirmu ini atau bisnismu ini emang di depan itu nggak, nggak, bukan untukmu, not for you, gitu ya. Itu sih yang aku lihat, ya. Karena ke depan transformasi yang akan kamu dapatkan, kamu dapatkan keadilan, kamu mendapatkan energy the world, gitu loh. Justru ke depan itu yang selaras sama kamu ini, ya. Aku lihat kalau the world ada karir yang selaras, ada misalnya kehidupan kamu yang lebih selaras, gitu. Ada juga bisnis yang nantinya justru itu selaras buat kamu, di mana kamu nanti bisa nolong banyak orang. Ada pasangan yang akan datang, ternyata nanti dia bisa membantumu atau bersama-sama menuju ke misi jiwamu, menuju ke misi jiwa kalian. Itu sih yang aku lihat di sini transformasinya. Coba kita lihat ini ya, wisdom of the oracle. Nah, betul kan ada not for you. Something is not for you. Oke, nah. Ada sesuatu yang bukan untukmu. Yang kamu, yang diambil, yang hilang dari hidupmu, yang telah pergi dari hidupmu, membuat kamu sedih, iya. Membuat kamu kecewa, iya. Membuat kamu berhubungan hati, iya. Gitu ya, tapi not for you. Gitu loh. Kamu paksain juga, tetap aja nanti hilang, tetap aja nanti pergi-pergi juga. Karena bukan untukmu. Karena kamu nanti ya, ada sesuatu yang akan kamu ciptakan. Ada sesuatu yang di depan itu aku lihat ya. Kok kreat ini di mana energi keselarasan di hidupmu. Bisa itu pasangan, bisa itu bisnis, bisa itu karir. Di mana kamu menuju jiwamu, di mana kamu ada go to the distance. Yang isi intinya itu adalah untuk mewujudkan mimpi-mimpimu menjadi nyata ya. To bring your dream to life. Jadi sini kamu harus lebih banyak, lebih ke depan ya. Go to the distance. Lebih, lebih melihat jauh ke depan ya. Bigger picture gitu. Di mana pastinya ke depannya ini. Jadi intinya di sini aku lihat sih kayak jangan melihat sesuatu hilang. Jangan melihat jangka pendek buat seseorang ini hilang. Lihat dong ke depan. Hidupmu masih panjang, hidupmu layak mendapatkan kebahagiaan. Yang gak selaras lagi di hidupmu, dihilangkan. Atau hilang dengan sendirinya gitu ya aku lihat ya. Oke, ini aku simpen dulu di sini. Jadi jangan sedih ya. Kalau ada not for you, ya not for you. Aku juga udah kehilangan pasangan. Kehilangan bisnis, itu yang sakit banget ya. Karir udah berapa kali. Tapi emang bukan untukku. Akhirnya aku ada di sini. Aku gak tau abis ini aku kemana. Sekarang aku lebih ke realign with love. Apa yang semesta kasih ke aku, aku akan terima. Karena ternyata ini, aku merasa di sini tempat aku. Di sini tempat aku, di mana aku bisa berbagi pengalaman hidup aku. Gitu loh please. Aku buka sekarang, earth magic oracle. Ada perspektif dan ada stillness. Kita bahas stillness. Stillness ini lebih ke berpasrah. Aku lihat ya. Ada sesuatu yang toxic di hidupmu. Ada sesuatu yang buat kamu kecewa banget ya. Dihianati, ada orang ketiga. Ada yang menikahmu dari belakang. Di sini tugasmu berpasrah. Di sini tugasmu membiarkan semesta mengambil apa yang bukan untukmu ya. Untuk berpasrah. The moment I align with love, clear directions is present to me. Karena setelah ini pasti ada tuntunan, ada bimbingan dari semesta. Nah, milky way di sini diartikan. Ini sebenarnya lebih sepertinya ini lebih sama, hampir sama antar perspektif dengan stillness ya. Jadi di sini perspektif itu lebih ke that you have lost your perspective. So it's time to step back, breathe and allow yourself to detach in order to gather information from your sense and regain your perspective about the situation. Jadi ada situasi ya, ketika kamu mengalami ini ya, ada the devil hidupmu ya, apapun itu ya. Di sini saatnya kamu berintrospeksi, kontemplasi ya. Kehilangan itu aku sih rasakan berat. Berat banget ya. Apalagi misalnya kamu tuh udah merencanakan ini udah lama ya, berharap ini jalan. Karena kamu tumpuan satu-satunya adalah itu. Misalnya di bisnis ya. Atau kalau di relationship ketika kamu merasa terhianati. Cintanya udah kamu bangun, cintanya udah kamu pupuk, ya ternyata pergi begitu aja. Bisa dihianati kamunya ya. Bisa juga emang semesta mengambilnya darimu ya gitu. So sorry ya oke. Nah ini berat emang ya. Makanya di sini lebih ke perspektif and stillness. Di mana kamu lebih banyak berkontemplasi, lebih banyak merealign, menyelaraskan hidupmu dengan cinta, dengan kehendaknya semesta, kehendaknya ilahi. Karena kehendak semesta dan ilah-ilah yang pastinya lebih tahu apa yang kamu perlukan ya oke. Untuk lebih jelasnya ya kita buka lagi. Apa sih sebenarnya yang akan kamu dapatkan? Kan sih sebenarnya udah kelihatan sih ada the world ya, ada energy the world ya lovelies ya. Jadi sini sepertinya semesta memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu mau loh ya. Beda ya. Apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu mau ya. Energy the world ini gitu. Misalnya kamu ingin mengganti kekasih yang hilang. Ingin mengganti belahan jiwa yang hilang. Tapi ternyata kamu malah dikasih bisnis yang bagus. Justru itulah apa yang kamu perlukan. Bukan yang kamu mau. Ya oke coba. Lebih jelasnya apa sih akan kamu dapatkan ya. Jadi transformasinya di sini ya. Aku lihat. Transformasinya sih aku lihat bahwa kamu harus melelakan apa yang sudah tidak lagi ada di genggamanmu ya. Kamu yang berkembang. Gitu. Coba lebih jelasnya. Yes. Oops. The wheel of fortune, man. Ada the temperance ya. Oke. Di back of the decknya dong. Ada. Sukses. Nah di sini aku lihat ya. Ini pasti apa yang kamu alami. Seperti aku bilang tadi. Ketidakseimbangan. Tapi kamu bertransformasi menjadi seseorang yang baru. Mempunyai cakrawala yang baru. Seseorang yang lebih selaras lagi dengan kesemesta ya. Keadaan berbalik. Menuju apa ya. Misi jiwamu lah. Apa gitu ya. Dimana keraguanmu kekukuk apa sih energi terkukung itu udah mulai kata urai ya. Dan kebanyakan mendapatkan kesuksesan. Tapi aku sekali lagi aku ingatkan kesuksesan di matanya semesta. pastinya dikasih apa yang kamu butuhkan bukan apa yang kamu inginkan. Di sini aku lihat kamu banyak energi Gemini Libra Aquarius ya. Ada juga Aries Leo Sagittarius. Sedikit sih aku lihat ada water science ini ya. Cancer Pisces Scorpio. Oke. Nah satu lagi aku mau buka ya. Apa sih yang harus kamu lakukan ya. Coba ya. Ini nasihat dari self-care. Sacred self-care ya. Apa sih yang harus kamu lakukan. agar kamu terbebas di kukuman agar lebih segera menyelaraskan enerjimu dengan semesta. Agar kamu bisa bertransformasi menjadi kamu yang baru. Dimana kalau kamu menjadi seseorang yang baru seseorang yang lebih pede seseorang yang sepertinya bisa menerima apa yang semesta berikan kepadamu. Coba kita lihat ya. Selain kamu pastinya udah melepaskan apa yang sudah menjadi beban kamu. Sudah ikhlas dengan apa yang diambil oleh semesta. Ya gitu. energy work ya. Jadi disini aku lebih lihatnya sih ke meditasi, ke stillness, ke perspektif. Ya oke. Ada nourish your temple. Nah disini lebih ke kamu to love yourself ya. Lebih ke mencintai dirimu sendiri. Apa yang kamu suka? Makanan? Oke. Heart? Misalnya kamu senang membaca, senang hangout? Oke. Crown chakra? Apapun itu. Ya oke. Sock in bed man? Oke. Mandi? Berendem ya. Kalau gak punya? Apa ya? Aromaterapi? Bisa. Ya oke. Satu lagi ya. Look for fairies. Tadi barusan sebelum aku baca reading ini ya. Ada kayak capung kecil ya. Kok diperhatikan kayak fairies. Look for fairies. Ya oke. Berarti capung itu yang aku rasakan seperti fairies ya. Itu lebih ke mencari udara segar. Karena salah satu indikasi ada capung itu ketika udaranya segar. Apalagi kunang-kunang. Jarang kan sekarang ngeliat kunang-kunang di kota. Mesti jauh ke pegunungan ya. Berarti disini lebih ke mencari udara bersih. Clear your energy. Mengambil yang bersih. Mengeluarkan yang kotor. Oke. Makasih banyak ya Pak Satu Sudah Nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Halo Pak Dua. Tadi kamu pilih oracle yang berbunyi kunci dari sebuah doa itu adalah untuk melupakan apa sih yang kamu perlukan. Karena kuncinya doa itu pastinya adalah pasrah. Berserah kepada ilahi. Pastinya Tuhan itu ilahi itu semasa itu memberikan apa yang kamu butuhkan. Bisa juga gak sih yang kamu inginkan. Tidak biasanya apa yang kamu butuhkan. Belum tentu apa yang kamu inginkan. Itu diijabah. Diberi. Karena lebih ke apa yang kamu butuhkan. Yang kamu inginkan belum tentu selaras. Itu yang aku pernah baca. Jadi the key to prayer is to forget what I think I need. Judulnya hari ini adalah what transformation is coming into your life. Transformasi yang akan kedatang kehidupanmu itu apa. Di sini aku lihat kamu meninggalkan sesuatu yang udah gak selaras memang. Di sini aku lihat ada sesuatu yang kamu tinggalkan. sesuatu yang emang kamu aku rasakan sih kamu tuh kayak hold on to it very tightly. Kamu bertahan mempertahankan sesuatu dengan kuat banget. Bisa juga kalau diartikan kalau kita memegang gelas itu terlalu kencang pecah dia. Nah makanya di sini pada suatu momen kamu meninggalkan apa yang udah gak selaras lagi di sini aku merasa ada yang sudah meninggalkan sesuatu yang tadinya kamu pegang dengan erat karena ternyata setelah dipegang sekian lamapun akhirnya kamu merasa gak worth it lagi ada di kehidupanmu. Bisa pasangan bisa karir bisa bisnis yang kamu mati-matian bertahankan ternyata gak selaras. Aku sih merasa di sini banyak yang tentang relationship ya kamu mempertahankan seseorang di kehidupanmu kamu kekeh ingin mendapatkan si dia tapi akhirnya dia gak selaras dan kamu melihat gak worth it lagi akhirnya kamu meninggalkan atau bisa juga ternyata kamu tuh di belakang dihianati kamu di belakang ternyata si dia gak setia seperti itu akhirnya kamu tinggalkan bisa juga di karir bisa juga di bisnis tapi aku merasa lebih banyak ke relationship ya gitu dan disini aku melihat kamu ada pertolongan semesta dari eight of stows stows ya patung ya kalau di deck ini ya eight of one ya delapan tongkat disini aku merasa ada pertolongan dari semesta dimana kamu setelah meninggalkan yang gak selaras lagi ya bisa kamu yang sadar meninggalkan atau suatu saat seperti semua satu memaksakan akhirnya kamu meninggalkan ya kayak dipaksa gitu ya kamu akan mendapatkan suatu keberkahan ada six of pentacles ada enam coin ya kamu mendapatkan keberkahan dan apa yang terjadi kamu berubah ada energy the judgment kamu yang berubah disini bisa diartikan ya the judgment ini kayak kamu mengalami suatu pertumbuhan jiwa yang bagus ya karya yang bagus ya punya spiritual growth spiritual awakening ya disini aku lihat gitu kamu disini banyak energy Cancer, Pisces, Scorpio Aries, Leo, Sagittarius dan ada Virgo, Taurus, Capricorn coba aku lihat dari earth magicnya apa oke ada fire dan ada mountain dari pelajaran hidupmu ya yang kamu mempertahankan sesuatu dengan kencang ya dengan kekeh ya ini tuh gak bentuk kamu menjadi seorang yang kuat ada yang menjadi strength gunung apabila meletus dia kan kuat tuh masih ada kok gunungnya dia kuat banget seperti gunung Krakato malah jadi ada anaknya gunung Krakato gitu kan ada keberkahan dari meletusnya gunung tanah-tanah jadi subur seperti itu oke kalau dari segi positif positifnya maksud aku ya jadi disini tuh semesta sampai mengatakan that you are strong bahwa kamu tuh kuat ya makanya dia beri cobaan karena semesta tuh tahu kekuatan kamu tidak mungkin kamu diberi cobaan yang berat ya kalau kamu gak sanggup untuk memikulnya ya dan disini ada ada passion ada fire dan disini tuh sepertinya kayak semesta atau ilahi itu kayak apa ya membangkitan passion di hidupmu ya di jiwamu ada api di jiwamu yang sebenarnya dulunya tuh ada tapi kamu kamu gak merasa itu ada jadi kamu lebih passion menghadapi hidup ya misalnya kamu kayak diinjak udah sampai taraf dimana kamu udah gak bisa bernafas kamu baru melawan seperti ada istilah apa sih ya sambut aja kalau diinjak itu digigit ya seperti itu semua tidak mungkin tahu tuh ngigit gak mungkin pasti ada sesuatu yang buat digigit ada trigger maksud aku ada trigger dimana disini timbulah api dimana kamu seperti apa ya menyambut kehidupan passionate ya ini ya aku cerita aku dulu sebelum divorce ya itu biasa aja gitu ya orangnya setelah divorce aku merasa bahwa hidup tuh banyak yang harus dijalani banyak tempat yang harus aku kunjungi banyak pengalaman yang belum aku coba kayak gitu aku nyoba paragliding aku traveling lagi sama teman-teman aku dan bener-bener aku tuh enjoy being myself aku bener-bener enjoy menjadi diri aku sendiri aku menemukan diriku sendiri aku tidak lagi terkukum dengan adanya seseorang di hidupku aku malah menjadi bebas ya walaupun ada orang datang di hidupanku aku mau selaras ya jadi tidak ada yang belas sebelah tidak ada lagi yang represif terhadap satu harus seimbang ya harus selaras itu ya oke nah sekarang kita melihat oracle dari wisdom of the oracle maksud aku ya oh my god what transformation is coming into your heart ya ada disini aku merasa spiritualitas kamu terbangun ada spiritual growth lagi kamu jalanin ya yang transformasinya ada di dirimu ya ada api nanti di dirimu kamu tuh kayak lebih kuat lagi kamu tuh tahu bahwa kamu tuh kamu tuh punya jiwa jiwa sebagai gunung ya strength punya api men kamu punya passion tinggi kamu ya terhadap kehidupan oke nah karena disini aku lihat emang ilahi Tuhan itu memberi kamu apa yang kamu perlukan bukan yang kamu inginkan ya disini kamu menjalani hidup sesuai dengan apa yang ilahi sudah gariskan ya seperti by the book ya dan kamu tinggal nyantai aja sebenarnya disini poise ya menerima apa yang Tuhan berikan jadi di sebelumnya emang ini paling aku pilih aku tuh kayak suka ngontrol sesuatu misalnya untuk mendapatkan bisnis yang aku inginkan karena aku merasa nanti aku harus bertumpu pada sesuatu gitu ya nanti setelah pensiun apa yang terjadi gak aku dapat dong ya seperti itu nah tapi akhirnya Tuhan kayak memberi aku sesuatu yang jauh lebih hebat bisa baca tarot salah satunya ya aku punya pengetahuan yang dimana aku gak nyaka bakal aku dapat jadi aku kayak diarahin nemu buku oke nah mudah-mudahan disini aku berdoa kepada kamu ya bahwa suatu saat kamu ada loyal heart ya loyal heart ini kayak seperti kayak soulmate ya kalau di bidang bisnis bidang karir itu kamu seperti akan mendapatkan sesuatu yang selaras deh sama kamu ya ada loyal heart disitu ya yang benar-benar sejiwa sama kamu selaras sama kamu yang nantinya itu sesuai dengan misi jiwa kamu ya loyal heart apapun itu ya gitu coba aku sekarang buka lagi ya jelasnya transformasi apa sih akan kamu dapatkan ya disini Tuhan memberikan apa yang kamu perlukan ya di saat yang tepat ini di divine timing coba kita buka sebenarnya apa sih transformasi akan datang kehidupanmu kamu jadinya kuat disini ya dan kamu punya passion fireman full wow di back order sama six of pentacles ya jadi kamu punya keberkahan di materi ya aku lihat selain kamu punya ada transformasi yang datang kehidupanmu itu adalah keberkahan di materi six of pentacles seven of pentacles dimana kamu sepertinya tinggal poise aja ya poise mana tadi poise tinggal poise aja rejeki itu datang kepadamu ya dimana disini seperti kamu gak perlu banyak usaha ya ada kehidupan baru datang di kehidupanmu ya disini kamu menjadi seorang yang baru seorang yang lebih kuat seorang yang punya energi api di hidupmu ya gitu dan aku lihat juga disini kamu bertransformasi menjadi seseorang yang kuat ya punya passion dan lebih bijak aku lihat dan kehidupanmu berubah menjadi kehidupan yang lebih hangat ya apapun itu pastinya nanti ilahi memberikan kamu apa yang kamu perlukan ya coba bagi yang masih merasa terhimpit ya kita buka ya ini sedikit meringankan bebanmu ya apa sih yang harus kamu lakukan ups apa nih nourish your temple berarti ini harus melakukan apa yang kamu cintai ya makan boleh ya di heart ini apa yang kamu cintai hangout sama temen nonton soak in the bath sama tadi ya sama pile 1 nih mandi ya sama aroma terapi kalau gak ada soak kalau gak ada bathtub maksud aku kan jarang-jarang ya yang punya sebentar aku rapiin dulu apa aja deh yang ada hubungannya dengan air ya aku lebih senang loh berenang sebelum covid ini aku rajin berenang loh setelah covid ini aku beralih ke yoga ya flow like water ikuti tentang air semua ya kenceng nih vises vises cancel scorpio ya satu lagi ya jadi kamu tinggal ikutin arus kok bener-bener ke poise ya ke nomor 48 dari wisdom of the oracle positive affirmation ya oke ini kadang-kadang aku lupa lupa juga nih i love myself worthy grateful healthy happy brave beautiful i love myself oke makasih banyak ya pile 2 sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bye-bye halo pile 3 tadi kamu pilih oracle yang berbunyi kepercayaanku itu punya kekuatan yang merubah trauma menjadi healing menjadi penyembuhan ya suatu konflik menjadi suatu pertumbuhan perkembangan ya dan ketakutan menjadi cinta oke my faith has the power to turn trauma into healing konflik into growth and fear into love ya coba siapa yang pilih pile number 3 ini ya tadi aku juga pilih pile ini jadi hari ini aku pilih 2 ya pada terlihatnya satu aja deh kok kayaknya tertarik deh gitu ya sama pile yang ini pile yang terakhir oke nah disini untuk yang pilih pile number 3 ini aku lihat kamu sudah terbangkit spiritualitasnya ya ataupun apabila kamu masih merasakan ada suatu kesakitan ya ada suatu trauma ada suatu ketakutan ada suatu konflik disini kamu sedang berkembang ada spiritual growth di hidupmu sekarang ya ada suatu pertumbuhan atau perkembangan jiwa menuju ke area yang lebih baik karena jiwa itu pastinya mengarah ke cinta ya kasih trust ya sharing ya oke nah disini ya untuk epilin nomor 3 ini sebagian kamu sudah tumbuh menjadi seseorang yang seperti tadi dikatakan oleh oracle kamu sudah bisa mengembangkan diri jiwa kamu tutup kamu sudah kuat sehingga bisa membuat trauma jadi healing konflik jadi perkembangan dan ketakutan menjadi cinta bukan berarti kehidupanmu lempang-lempang aja bukan berarti kehidupanmu selalu mulus kan di belakang apa yang membuat kamu kuat disini banyak traumanya banyak konfliknya ya disini aku lihat trigger-nya itu banyak di cinta banyak di relationship aku lihat ya karena ada the lovers dan ada enam six of vessel ya oke kamu disini banyak energy ini cancer pisa Scorpio ada juga Aries Leo Sagittarius ya kalau gak ada berarti ini moon atau risingnya ya love list yang aku bilang itu pasti sunnya ya disini aku lihat ya kamu ya untuk sebagian itu sudah bisa membuat kebahagiaan di dirimu apapun yang kamu punya sekarang bisa juga kamu-kamu punya pasangan istrimu atau suamimu atau kekasih hatimu telah pergi ya bisa juga bisnis yang kamu udah kelola-kelola lama hancur bisa juga kamu ditikam dari belakang kalau masalah karir ya tapi disini kamu udah mencoba berbahagia sudah bisa membalikan keadaan bo gitu ya ada will of fortune ya atau bisa juga diartikan gini loh semesta itu membantu kamu untuk membalikan keadaan yang penting disini kamu tuh berpasrah ya aku lihat ya gitu nah transform information that will come into your life ini aku lihatnya cinta tapi disini kamu masih ragu nerima itu loh ya ada itu of staufs itu kan patung ya dua tongkat ya aku lihatnya disini oke sama aja coba aku lihat di ininya ya di oracle dari earth magic nya apa ada vision gas ya dessert 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 itu kan makanan makanan penutup dessert jadi dessert ini bisa diartikan ini aku bebas ya artikannya lebih ke meditasi lebih ke berpasrah ya ada sesuatu yang menipah kamu itu kamu lebih ke kepada keterbukaan kepasrahan kepada ilahi ya jadi seperti pengembara pengembara zaman dulu yang sering lewat di desert itu ya desert ya bukan desert di desert itu mereka seperti seperti berpasah karena kalau lewat desert itu lewat padang pasir itu kamu harsh environment gitu ya benar-benar kejam lingkungannya panas kalau malam dingin banget air susah dicari gitu ya jadi kamu benar-benar harus benar-benar bersiap dalam menghadapi apa yang akan desert kasih ke kamu berarti disini juga seperti kamu berpasah terhadap kehidupannya apa yang akan kamu cari apa yang akan kamu lewati ya apa yang akan kamu tuju ya seperti itu lebih kepada keterbuka seperti the unfoldment ini seperti lotus lotus flower lotus itu hidupnya di di lumpur ya jadi di lumpur bisa sampai ada bunga kayak gini indah banget unfoldment dia mekar karena dia tuh namanya bunga ya tumbuhan itu pasti dia nyari cahaya ya untuk krorofilnya untuk makanan dia nyari cahaya disini seperti kamu tuh banyak melewati suatu kehidupan yang keras banget disini aku merasa ya keras banget ya tapi disini kamu udah mulai berpasrah ya dimana kamu membuka bungamu membuka kelopakmu yang tumbuh di lumpur si lumpur ini memendam banyak kesedihanmu memendam banyak kekecewaanmu dan kamu tumbuh mencari cahaya dan cahaya itu juga membantu kamu untuk tumbuh ya gitu karena makanannya salah satu makanan tumbuhan itu kan matahari itu sih aku lihat ya coba aku buka ini wisdom of the oracle oh my god soulmate men kaget aku ada breath ada peace oke nah berarti disini ya apabila kamu masih beraja di energi dimana kamu masih mempunyai suatu kehilangan ya aku disini sih banyak yang kehilangan belahan jiwa aku rasa ada trauma ada konflik ada ketakutan disini yang perlu kamu lakukan adalah melewati padang pasirmu karena pasti kamu dibimbing breath bernapas mengeluarkan CO2 racun mengambil oksigen yang bagus untuk untuk tubuhmu ya gitu oke nah ada peace karena kalau kalian berpasrah peace apabila kamu pun melewati padang pasir ada tuntunan ya dari irahi ada bimbingan dari irahi dan kamu akan menemukan soulmate disini kamu soulmate ini aku sih lebih ke iya soulmate dalam bentuk kekasih ya pasangan hidup dimana kamu juga bisa menemukan karir yang selaras dimana kamu juga bisa menemukan bisnis yang selaras gitu ya atau teman-teman jiwa yang selaras ya apabila kamu disini merasa teman-temanmu mengkhianatimu kamu akan menemukan teman-teman yang selaras karena seperti dilihat disini ada ace of vessel ya ace of cup dimana kamu untuk sebagian yang pilih file ini dia sudah datang ya apapun itu ya sudah datang nah disini kamu mulai membukakan unfoldment lotusmu disini ya aku lihat seperti itu oke nah sekarang lebih jelasnya lagi aku mau lihat apa sih akan datang di kehidupanmu transformasi apa yang datang di kehidupanmu ya what transformation is coming into your life oke rovan ya disini kamu seperti banyak dituntut untuk membagikan untuk share pengalaman-pengalaman kamu perjalananmu melewati padang pasir ini kepada orang-orang terdekat ya gitu kamu sudah punya wisdom ya chariot ketakutan-ketakutanmu sudah mulai luruh ya judgment oke baik berjudiknya the devil ini inilah yang aku merasakan ada sesuatu hilang di hidupmu ada sesuatu ketakutan conflict and fear inilah the devil ya gitu triggernya banyak ya aku lihat jadi ketika kamu melewati desert ini kehidupan ya si the devil ini masih mengintai ada di dirimu di dirimu lah kuncinya kamu menaklukkan desert ya di dirimu kebagian yang buat dirimu ya ketakutan juga yang bisa menghapus ada di dirimu ya gitu nanti kita buka ya apa sih harus kamu lakukan apabila kamu masih merasa ada sesuatu yang toxic di hidupmu tapi ke depan aku lihat kamu ada energi soulmate ada peace kedamaian ya disini nih kamu harus beri harus bernafas ya melewati desert tetap bernafas ya tetap berpikiran positif bahwa ke depan kamu akan menemukan air bahwa ke depan kamu akan dituntun untuk menemukan kehidupan yang lalas selaras untuk kamu ya ada di hierofan ada di chariot dimana dimana disini aku juga seperti menggambarkan hierofan ini ada bantuan ilahi ada bantuan semesta ya dimana pertolongan akan datang di chariot ini kan sama nih desert ya nih kayak di mesir gitu kan tuh padang pasir ya pertolongan akan datang bawa air dia bawa makanan ya oke nah ada judgment dimana kamu seperti aku bilang tadi di awal kamu sudah terbangkit spiritualitas kamu ya ada spiritual growth enggaknya di kamu ya nah untuk yang masih merasa terhimpit coba aku buka step by stepnya itu apa ya praktikalnya itu kamu apa sih yang harus dilakukan untuk mendapatkan peace setelah bernafas ini peace untuk mendapatkan peace ya karena kamu harus melewati desert ya oke apa yang harus kamu lakukan look to the start ini kalau di padang pasir aku sih merasa ya aduh kalau di padang pasir itu malah-mahli indah banget ya enggak usah di padang pasir deh ya di rumah kamu malam-malam coba lihat star ya itu juga salah satu untuk menyembuhkan jiwamu yang luka ya oke use your hand buat apa aja nih ya kalau aku sih enggak begitu apa bagus nih tangan aku ya untuk membuat kerajiannya itu enggak begitu bagus ya use your hand ya untuk menggambar atau menulis baru gitu omongin jurnal buat jurnal buat diary apapun itu ya gitu atau kamu baca buku kamu buat quote-quote yang bagus kamu tulis ya spend time with friends aduh aku kangen teman-teman aku yang disana ya ini adalah salah satu obat yang mujarab buat aku ya kalau lagi terhimpit kehidupan ya ke teman-teman walaupun aku enggak curhat seenggaknya mendengarkan mereka bercoloteh itu udah obat ya buat aku clean your space man bersih-bersih ya jangan lupa bersih-bersih juga jiwamu ya seperti breathe ini mengeluarkan mengeluarkan CO2 mengambil oksigen makasih banyak ya Pak Tiga sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bye-bye